Intro Halo, kembali lagi sama gue Putra Ausa Hari ini gue tidak ngasih tutorial Sob Tapi hari ini adalah hari kelas basic videografi yang pertama kali gue buat Dan ini ada di Mangrove Peak Dan bersama teman-teman disini Halo Ini adalah peserta pertama dari kelas basic videografi yang gue buat Dan thanks dulu gue buat Mangrove yang sudah memberikan fasilitas tempat disini Dengan pelayanan yang bagus dan lokasi yang keren banget pastinya Dan juga teman-teman ada Om Asef Agung Hidayat Yang udah bantuin gue buat behind the scene dari proses basic videografi ini Di kelas basic ini sebenernya bukan hari pertama sih jujur Ini hari kedua Karena hari pertama kita full ngajar Akhirnya gue gak sempat buat opening Dan akhirnya opening ini terpaksa gue buat hari kedua Di hari pertama seperti nanti akan kalian lihat Gue ngajarin secara teori bagaimana setting kamera yang benar untuk videografi Lalu belajar tentang kamera lensa Lensa pilihan lensa yang baik buat videografi Lalu apa itu komposisi Apa itu frame per second Apa itu tentang angle shoot Pokoknya banyak hal basic utama yang ingin gue kasih kepada kalian Karena ini adalah hal poin paling penting yang menurut gue Banyak dari kalian lupakan Padahal ibarat sebuah rumah kata gue Basic videografi yang akan gue kasih Ada hal yang paling penting untuk membangun sebuah rumah yang kokoh Nah dalam dunia videografi berarti adalah Membangun fondasi kemampuan kalian untuk menghasilkan sebuah video yang ciamik sob Dan pengen tau bagaimana kelas ini berjalan Ikutin terus vlog gue ini Basic videografi adalah hal yang paling penting untuk membuat sebuah video yang baik Yang kebanyakan gue perhatikan orang sering anggap sepele Padahal tanpa sebuah basic videografi Kalian mustahil buat video yang baik Dimana pemahaman tentang segitiga exposure Tentang komposisi Tentang angle shoot Tentang frame rate Dan sebagainya Itu harus kalian pahami Kalau kalian tidak memahaminya Pasti kalian tidak akan pernah bisa buat video yang bagus Kegiatan kelas ini bekerja sama dengan Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk Dimana selama dua hari Proses belajar mengajarnya akan kita laksanakan disini Segitiga exposure itu pasti ada di semua kamera Mau smartphone Mau action cam Apalagi kamera-kamera profesional seperti ini Mirrorless dan DSLR Itu sudah pasti Nah perbedaan Bukan perbedaannya Yang harus kita pahami tentang segitiga exposure ini adalah Ketiga elemennya Yang saling terkaitan Jadi kenapa sebut tiga exposure ini Tiga Karena mereka ini ada tiga Yang juga saling Saling berkaitan Kalau kalian atur misalnya shutter Pasti akan berpengaruh Terhadap ISO Sama aperture misalnya Salah satunya pasti akan terpengaruh Sebaliknya Kalau kalian atur ISO Pasti akan berpengaruh terhadap shutter Sama aperture Begitu saja terus Mereka ini akan saling berkaitan Ini shutter speed lo kerendah nih Patah-patah gambar Namanya tetep zebra Pasti Zebra Itu sudah standar Nah lo Anggap tidak 2000 Gelak kan Terus Kalau menurut logika lo Apa yang suatu Untuk membantu Pencahayaannya kembali bisa Tapi satarnya wajib di 2000 Iya Salah satu solusinya adalah F-nya Kalau punya Tapi ingat Harus dengan lensa yang Mendukung Kalau menutup Baru ISO Jadi itu dia Lensa itu adalah Hal pertama yang dimasuki cahaya Dia keraka yang bukannya besar Berarti memberikan Cahaya yang masuk besar Ke dalam sensor Ini sifatnya tidaklah wajib Atau pasti Arti itu tidak seperti kotak Yang bisa dikotakin Arti ini saja berkembang Ini sama Kalau tetap di kiri Kenapa Dia kan melihatnya ke arah kanan Maka ruang kosong ini harus terjadi Jangan dibalik Jangan dia diada sebelah kanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! lotsan Terima kasih telah menonton! Coba, gue liat. Sih, warna topi gue gak ada over, kan? Dan liat, background hijau tetap hijau, putih tetap putih. Nah, liat. Moving-nya tetap ada motion blur-nya. Saya belum feel. Oke, oke, oke. Gue pake ninja, nih. Kita lagi pada ngerjain PR. Koal ngatur segitiga exposure. Bagaimana mengatur pencahayaan yang pas, supaya antara brightness dan shadow-nya seimbang. Jadi, high, gitu. Dengan shadow, jadi sisi yang terang, dengan sisi yang gelap itu, jangan ada yang over, jadi pas. Teman-teman sih masih banyak PR-nya, cuman itu aja sih. Sedikit aja masih bisa dipoles, lah. Di editing sebenarnya masih udah bisa dipoles. Yang tadinya gak paham, sekarang udah pada paham bagaimana bener-bener kalau mau buat bokeh yang enak, terus bagaimana misalnya mengatur shutter speed, misalnya kalau adegan yang butuh ada motion blur-nya, atau memang mau ngambil detail, itu udah paham. Dari tadi, kita saharin dari pagi, ini tenggorokan gue sakit, ngoceh banget gue dari tadi. Tapi gue puas sih, melihat semangatnya pada bagus. Dan di sini ada maestro, maestro mapping, ya kan? Sebagai apa nih, yang apa ya, ngebantu banget acaranya lah. Jadi semua di mangrove ini, dari kemarin tuh, om Bahrun yang bantuin, so mulai dengin apa-apa, ya kan? Mungkin ya, kita bisa buat kelas kedua kali. Seru. Dan buat kalian, yakinlah, apa yang basic videografi yang gue kasih ini, penting banget. Teman-teman juga tadi yang anggap, cuma begitu aja, begitu gue minta buat sesuatu, baru pada sadar, ternyata nggak segampang itu. Ternyata masih banyak yang salah tadinya, soal pencahayaan yang pas. Insting mata sih ya, bahwa exposure itu, yang mana yang over, yang under itu, masih banyak yang, masih kurang paham. Gitu loh. Nah, dengan kelas basic ini, juga jadi paham tentang komposisi. Komposisi, pengaturan fps, ngatur kamera kalian, supaya, untuk ngambil buah gambar yang baik, itu penting. Ingat, basic itu seperti, kayak lo ngebangun ini, ngebangun rumah, kata gue. Kalau fondasi lo cacat, rumah lo roboh. Nah, sama dengan di video. Kalau basic kamera kalian, nggak bagus, jangan harap kalian menghasilkan video yang bagus. Oke? Ini hari pertama, dan mungkin, karena ini sudah jam setengah 6, matahari sudah jatuh. Ini sebenarnya sudah gelap ini. Sudah mau gelap ini. Jadi, kita sudahin dulu malam ini, mungkin kita ngobrol-ngobrol, santai malam, atau santai-santai aja, sama teman-teman. Dan besok pagi, kita lanjut lagi kelasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton